Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar cara menggunakan volmeter untuk mengukur tegangan listrik serta ampermeter untuk mengukur kuat arus listrik pada rangkaian tertutup Baiklah, pada video sebelumnya sudah dipelajari cara membuat rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup Baiklah, kita lihat bagaimana cara menggunakan volmeter pada rangkaian Sebelumnya, mari kita lihat alat ini bisa digeser-geser ke kiri dan ke kanan Jika digeser menunjukkan huruf A maka alat ini berfungsi sebagai ampermeter dan jika digeser menunjukkan huruf V maka berfungsi sebagai volmeter pengukur tegangan listrik Sekarang kita lihat bagaimana cara menggunakan ampermeter pada rangkaian Bagian sebelah kiri ini adalah batas ukur atau terminal positif Sedangkan ini adalah terminal negatif Selanjutnya, masukkan kabel merah ke terminal negatif Sedangkan kabel biru ke terminal positif Warna kabel tidak berpengaruh Boleh saja diganti biru di negatif dan merah di positif Selanjutnya, cara meletakkan kabel pada rangkaian Sebelumnya, cek dulu apakah rangkaian bisa menyala lampunya atau tidak Setelah itu, salah satu jembatan penghubung dicabut boleh jembatan penghubung yang mana saja Harus diingat, kabel biru adalah terminal positif dan merah terminal negatif Cabut salah satu jembatan penghubung Setelah itu, kabel merah diletakkan pada arah kutub negatif baterai Sedangkan kabel biru sebagai terminal positif diletakkan searah kutub positif baterai Selanjutnya, ubah posisi saklar ke posisi 1 Lihat lampunya menyala Dan amati gerak jarum pada ampermeter Sehingga hasil pengukurannya adalah 18 skala yang ditunjuk jarum Dibagi 100, yaitu skala maksimum Dikali 1 amper, yaitu batas ukur yang digunakan Jadi, kuat arus yang terukur adalah 0,18 amper Selanjutnya, untuk mengukur tegangan listrik Geser alat sehingga menunjukkan huruf V Sekarang alat sudah berfungsi sebagai volmeter Ini adalah terminal negatif Dan bagian ini adalah terminal positif Skala pada alat ini ada 2 Skala bawah dan skala atas Skala atas maksimum 50 Untuk menggunakannya Masukkan kabel merah ke terminal negatif Dan kabel biru ke terminal positif Pastikan lampu bisa menyala pada rangkaian Selanjutnya, rangkai volmeter pada rangkaian secara paralel Jembatan penghubung pada rangkaian Tidak perlu ada yang dicabut seperti penggunaan ampere meter Selanjutnya, letakkan kabel merah terminal negatif Searah dengan kutub negatif baterai Nah, misalnya di sini Setelah itu, kabel biru yang terminal positif Letakkan searah dengan positif baterai Jadi, lampu berada di antara terminal negatif kabel merah Dan terminal positif kabel biru Selanjutnya, nyalakan lampu Kemudian lihat Amati gerak jarum pada volmeter Maka, hasil pengukuran adalah Skala yang ditunjuk jarum adalah 24 Dibagi skala maksimum 100 Dikali batas ukur 10 volt Maka, tegangan listrik yang terbaca dari alat ukur ini adalah 2,4 volt Rumus untuk menghitung hasil pembacaan dari alat ukur volmeter dan ampere meter adalah Skala ditunjuk jarum dibagi skala maksimum dikali batas ukur Jadi kesimpulannya Untuk menggunakan volmeter pada rangkaian sebagai alat ukur tegangan listrik Dirangkai secara paralel Sedangkan untuk menggunakan ampere meter pada rangkaian Sebagai alat ukur kuat arus listrik Dirangkai secara seri Demikianlah cara menggunakan ampere meter dan volmeter pada rangkaian tertutup Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!